Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Violaros Jadi di video kali ini kita bakalan main game Grotopia Buat kalian yang suka game ini, langsung aja subscribe di channel ini Biar gak ketinggalan konten-konten seru dari aku nih Nah tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke kontennya Jadi di video kali ini aku bakalan lakuin eksperimen teman-teman Nah kalau kalian lihat kan aku disini udah bawa item yang mungkin kalian semua sudah tau nih Yaitu DCS atau Dreamcatcher Staff nih teman-teman Jadi di video kali ini aku bakalan bikin eksperimen yang berkaitan dengan Dreamcatcher Staff Mungkin kalian sudah bisa ngebak Nah jadi buat kalian yang belum tau kan fungsi dari Dreamcatcher Staff ini adalah Dia bisa memberikan chance teman-teman atau kesempatan Nah itu 2% chance of getting extra block from Harvesting Tree teman-teman Jadi kalau misalkan Dreamcatcher Staff ini Dia gak perlu pake Soro pun dia bisa teman-teman buat kalian yang masih belum tau Jadi kita pake traktor biasa aja atau kita tinju pake tangan aja Kita bisa berkesempatan untuk dapetin yang namanya extra block teman-teman Nah jadi di video kali ini aku pengen coba bandingkan teman-teman Berapa banyak sih block yang bisa kita dapetin Kalau misalkan kita harvest menggunakan Dreamcatcher Staff teman-teman Jadi disini aku ada 6 farm nih teman-teman Udah aku tulis nih aku udah cek Menggunakan Grow Scan Total laser grid atau laser grid pohon yang ada di ward ini teman-teman Jadi totalnya itu semua ada 2640 teman-teman Nah jadi dari 6 farm ini Bakal aku harvest menggunakan DCS 3 teman-teman Dan tanpa DCS 3 teman-teman Kita lihat berapa sih selisih atau banyak yang bisa kita dapetin dari harvest menggunakan Dreamcatcher Staff itu Apakah misalkan kalau misalkan kita beli Dreamcatcher Staff atau DCS ini bisa lebih profit gitu ketika kita harvest Kalau misalkan nambahnya itu gak terlalu banyak kan otomatis Mending gak usah beli aja gitu kan Soalnya kan DCS ini aku kemarin belinya di harga 420 kalau gak salah ini Nah jadi disini pokoknya ada 2640 pohon teman-teman Laser grid Nah jadi kita disini mulai aja langsung nge-harvest Jadi biar misalkan gampang menurut aku disini pake makeland dan gaut aja teman-teman Jadi disini di dalam backpack aku juga masih ada seed dan Seed dan bloknya teman-teman Jadi aku setting dulu makeland nya dan gayanya Terus kita drop teman-teman Seed yang ada di Seed dan blok yang ada di backpack aku teman-teman Jadi kita benar-benar menggunakan jumlah pohon yang sama teman-teman Untuk setiap word nya teman-teman Kita drop disini aja Aku salah masuk word teman-teman Aku rencananya tadi pengen drop di word bfg aku teman-teman Jadi buat kalian yang pengen bfg aku juga ada ngadain bfg gratis teman-teman Yang aku usahain itu bisa setiap hari Jadi kalian cek aja di word view alars itu ada pintu Yang tulisannya open Kalau open berarti bfg aku lagi buka teman-teman Nah jadi kalau misalkan kalian pengen bfg-an dan gak ketinggalan kapan aku open Dan kapan aku restock bfg aku teman-teman Bisa gabung aja di discord Di discord atau di group wa aku teman-teman Nah jadi disini kita udah pake dcs nih Dan kita pake soro untuk ngeharvestnya teman-teman Nah jadi kita bakal buktiin Seberapa banyak sih dcs ini memberikan Tambahan blok teman-teman Atau ekstra blok ketika kita harvest laser grid teman-teman Nah jadi kalau misalkan kita dapet ekstra blok itu Kita bakalan ada efek biru-biru kayak gitu teman-teman Jadi kalau misalkan biru kayak gitu ekstra bloknya itu aktif teman-teman Nah jadi nanti disini aku bakalan feed up aja teman-teman Dan aku skip beberapa part biar langsung aja nanti kita ketemu di akhir teman-teman Dan kita lihat berapa total blok yang kita dapetin dengan harvest menggunakan laser grid Dan tanpa menggunakan laser grid teman-teman Jadi kita ketemu lagi di setelah aku harvest ini Sampai jumpa lagi di latihan Dan . Dan setelah aiut Dan setelah kupas Dan setelah alam selamat menikmati 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 selamat menikmati